Bu, jangan gitu Bu, jangan gitu Bu, Bu, Bu Beginilah suasana saat wali kota Surabaya Tririsma hari ini sujud sambil menangis di hadapan anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Surabaya saat audiensi di balai kota Senin siang tadi. Bahkan sujud tersebut dilakukan dua kali. Sebelum sujud, Risma tengah mendengarkan keluhan dari para dokter dari rumah sakit rujukan di Surabaya. Salah satunya yang menyampaikan adalah dokter Sudarsono yang juga ketua pinere rumah sakit dokter Sutomo Surabaya yang menjelaskan terkait penuhnya kapasitas rumah sakit bahkan overload. Salah satu rumah sakit yang overload adalah rumah sakit dokter Sutomo Surabaya, serta masih banyaknya warga Surabaya yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Wali kota Surabaya pun menjelaskan bahwa pihaknya kesulitan untuk berkomunikasi dengan rumah sakit dokter Sutomo Surabaya. Bahkan pihaknya pernah ingin memberikan bantuan, namun ditolak. Ia meminta agar Pemko tidak disalahkan terus-menerus. Menanggapi hal itu, dokter Sudarsono, ketua pinere rumah sakit dokter Sutomo Surabaya menjelaskan hanya memaparkan keadaan yang terjadi. Ia menilai kinerja Pemko Surabaya sebenarnya sudah bagus. Ini adalah suatu wali kota yang luar biasa menurut saya. Saya sebenarnya juga merasa, ya apa, gitu ya. Tapi saya ngomong apa adanya, karena saya yang memang turun langsung. Saya di poli, yang kadang-kadang di UBD, yang harus kadang-kadang merawat langsung di pasien-pasien yang ada di ruang islam. Tadi yang mungkin yang merasa jendengan, yang bisa menyindungi jurusnya atau yang menyentuh jurusnya. Ya mungkin benar salah paham ada dikira usahanya belum, padahal usahanya tidak maksimal. Cuma barangkali belum mat, sih. Pertemuan wali kota Surabaya dengan IDI sendiri untuk membahas terkait penanganan COVID-19 di Surabaya. Terima kasih telah menonton!